Terima kasih telah menonton! Mas, ambil nomor antrian dulu, Mas. Ini nih, di sini. Maaf, Mas. Antriannya. Oh, gitu? Iya, ngantri nih, Mas. Oh, iya, iya. Maaf, Mas. Ya, maaf, Mas. Ya, maaf, Mas. Aduh, Budis. Ternyata, di sini pake nomor antrian. Tadi saya main srobot aja. Akhirnya di Mars. Sama mas-mas-masnya yang lain. Tuh, pada ngantri, Budis. Nih, nomor antrian saya di 021. Maafkan, Bayu, ya, Budi. Saking laporan jadi kalap, tuh kepengen duluan. Nah, si Uduk Bejo emang gak ada matinya, guys. Baru aja buka, Bayu udah dapet antrian nomor 21. Waduh, telat dikit bisa-bisa dapet antrian ratusan nih. Bisa pingsan duluan Bayu nunggunya. Antrian 21. Wah, Pak, saya, Pak, 21. Oh, iya, siap. 21, Pak. Oke. Berkat kesebaran Bayu nunggu antrian, akhirnya dibolain tuh, Budi sama bapaknya buat ambil sendiri. Wah, rejeki emang gak kemana ya, Bay? Nah, Budis, buat kalian yang gak mau nasi uduk, tenang. Nasi putih juga available kok. Tapi karena judulnya aja udah nasi uduk, gak abal nih kalau kita gak cobain sih nasi uduknya. Lauk yang paling dicari sama pelanggan di sini nih, Budis. Ada ayam manis, semur jengkol, sate telur muda, dan krecek. Eh, ini semuanya udah ditakis aja dong sama Bayu. Tau aja ya menu yang enak-enak di sini. Selain lazis, harganya juga mursida alias rejeki, Budis. Satu lauknya dihargain mulai dari 5 ribuan aja. Kayaknya udah Budis, kayaknya udah cukup nih. Udah pake ayam, pake telur muda, semur jengkol, sama krecek yang pasti jangan ketinggalan. Sambel kacangnya. Mana sambel kacang ya, Pak? Nasi uduk sama sambel kacang, udah kayak kapos lah, Budis. Gak bisa banget dipisahin. Kayak aku sama kamu, eeah. Nama Bejo sendiri bukan nama bapaknya ya, Budis. Bejo itu tuh singkatan dari Betawi, Jowo. Nah, si uduknya ini Betawi. Nah, lauk-lauknya masakan rumah khas dari Jawa. Oh, Budis, disini tuh rame banget, Budis. Lihat tuh. Tuh, jadi semakin malem, semakin sore itu semakin rame, Budis. Lihat aja tuh, lihat. Antriannya panjang banget. Tapi ingat, kalau mau kedatang disini tuh, ikut antrian. Jangan kayak saya tadi, main nyerobot aja. Akhirnya dimarah. Ya, tuh. Ada nomor antiannya. Yuk, Budis. Kita coba-cobain. Bay, jangan main nyelonong aja. Atuh, itu ada sumber kenikmatan yang kelewat. Yes, itu dia. Gerengan. Dari sekian banyak lauk yang mendarat di piring bayu, kayaknya kita cobain kreceknya dulu kali yuk. Dari tadi udah kayak manggil-manggil terus tuh. Bumbu dari kreceknya tuh terasa banget. Gurih. Gurih santannya tuh terasa banget, Budis. Masih ini, ini enek-enekan, Budis. Dan kreceknya tuh lembut-lembut banget. Krecek disini punya rasa yang gurih, pedas, dan manis. Kalit sapinya punya tekstur yang lembut dan sedikit kenyal. Saking lazisnya, Budis. Sekali swap, langsung meluncur sopan dan ketenggorokan. It's so yummy. Nasi eduknya juga lazis. Alias, ini mantep banget lah. Aroma rempahnya kuat, santannya pas. Rasanya kayak jadi gurih banget. Bahan dasar beras yang dipakai buat nasi eduk disini, itu adalah beras perak, Budis. Teksturnya padat, jadi pas banget nih kalau disantain sama makanan yang berkuah. Sambalnya tuh gurih banget. Sambal kacangnya gurih. Terus pedasnya, lumayan sih, gak terlalu pedas banget. Haha, ini nih. Tukang saya, Budis. Jengki, alias jengkol. Haha, semur jengkol. Kita cuman beri. Semur jengkol emang identik sama nasi uduk betawi. Ibarat kata nih, nasi uduk gak pake jengkol mah. Bagai malam yang merindukan bulan. Uhuy. Jengkolnya tuh lembut banget, Budis. Pas dimakan, itu langsung nges di mulut. Wah. Sensasi rasa jengki, atau rasa jengkol yang legit, manis dan sedikit pahit, ini mah pas banget kalau dimakan bareng sama kuas semurnya yang kaya akan rempah. Teksturnya juga empuk, karena sudah melalui proses perebusan yang cukup lama, Budis. Jengkol di warung nasi uduk bejo ini, anti bau-bau kelop, ya? Jadi buat para maniak jengkol, wah kalian wajib kudu cobain. Ini enak pake banget. Ini telur, telur mudanya ini unik, Budis. Jadi, kaya gak makan telur sih sebenarnya. Kaya apa ya? Jadi kaya makan telur, tapi kuningnya doang, sama putihnya. Kayak gitu rasanya. Telur muda ini emang surga nih, Budis, bagi para pecinta jeroan ayam. Sate telur muda ini punya tekstur yang kenyal, dan rasanya itu gurih, dan juga ada sedikit manisnya. Eh, masih ada ayam manis di Budis yang harus kita cobain. Masih sanggup kan, bye? Tapi walaupun ini ayam bumbu kecap, Budis, dia gak terlalu manis-manis banget. Manisnya sedeng deh. Pokoknya pas, rasain tuh pas, Budis. Gak ada yang, gak ada yang berlebihan. Bumbunya ngerasa banget, eh. Rasanya manis dan sedikit pedas. Ditambah aroma rempah dari pala dan bunga lawang, ini bikin nafsu makan makin melonjak. Waduh, endes ulala lah ini pokoknya. Budis-budis, Bayu mau cobain masukin semua lauknya dalam satu suapan nih. Ayo, bye. Jangan kasih kendur. Rasa ini tuh, campur aduk di mulut. Pedas, manis, gurih, asin, nge-mix dalam mulut. Semua itu nge-blam banget dalam mulut, Budis. Wuh! Bingung mau ngomong apa lagi. Karena enak-enak banget, Budis. Ih, gorengannya juga gak kalah enak nih, Budis. Selain masih anget, rasanya juga gurih. Kalau di gigi tuh kayak masih bersa krim gitu loh. Ini ajib. Nah, Budis. Kok kurit saya sih disini semur jengkolnya? Jengkolnya terasa banget. Tapi buat Budis, tenang aja. Disini banyak pilihan yang gak ini doang sih. Lihat tuh. Tuh, ada ikan. Ikan, ada telur. Ikannya macem-macem ada ikan laut, ada ikan bawal, ada pepes juga. Terus ada sayur-sayur yang lainnya. Jadi, Budis tinggal pilih aja. Buat kalian yang suka ngelong, boleh banget nih. Mampir yuk ke warung Nasi Uduk Bejo. Bukannya mulai dari jam 5 sore nih, Budis, sampai jam 12 malam. Tapi bagi yang takut masuk angin gara-gara angin malam, boleh juga kok pakai jasa pesan antar ojek online. Tinggal duduk manis deh tuh. Dan makanan langsung meluncur tuh, Budis. Nah, Budis, kalau Budis pengen-pengen cobain, langsung aja datang ke Nasi Uduk Bejo. Jalan Suria Raya, Jakasetia Bekasi. Langsung aja cari, rame kok patokannya ke depan bosjid. Bosjid Batur Rahim. Oke, Budis, makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh-an. Lanjut lagi.